Andai, oke sudah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku, Abi, dalam channel Ajisage Jadi sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini Aku ingin memberikan tips kepada sahabat-sahabat Youtube semuanya Bagaimana cara menjadikan suara kita agar tidak berat Namun, sebelum melanjutkan menonton video ini Aku ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat semuanya Bahwasannya, channel Ajisage berisi tentang konten-konten seputar suara Yang mana, aku telah mengklasifikasikan video-videonya Ada video khusus azan, video khusus kiroat, ada video khusus murotal Dan ada video khusus tips-tips seputar suara Nah, aku telah menyediakan playlistnya barangkali nanti sahabat-sahabat semuanya Silahkan kunjungi saja untuk memudahkan pencarian video Barangkali ada informasi penting tentang seputar suara Baik, itu saja sebagai pembukaan dan kita akan melanjutkan Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Anshahu bayi lana hadamun denasana Tak nyepadahu kajendernya lagi Denasana Oke sahabat-sahabat semuanya Kita masuk ke inti pembahasan dalam video ini Jadi sahabat-sahabat semuanya Pada kesempatan ini aku sengaja Bersama teman aku Namanya Acep Sahruroji Dan dia memang yang sering bantu aku Untuk set up kamera Ya bantu aku untuk buat video Makanya kali ini aku ajak dia Kenapa aku ajak dia? Karena pada kesempatan ini Aku kan ingin memberikan tips seputar suara Bagaimana cara membuat suara kita tidak berat Agar tidak berat Kasus yang Acep Alami ini Suaranya aku dengar itu suaranya berat Nah makanya kali ini aku ingin Mencontohkan yang real Betul gak sih tips yang aku berikan ini Langsung bisa dipraktekan dan langsung ada Hasiat apa? Manfaat perubahan lah gitu lah Makanya aku ajak dia Kasusnya dia berat Baik Terkait masalah bagaimana cara membuat suara kita Agar tidak berat Memang berbagai macam ya Latihan yang kita lakukan Karena hubungannya kan itu terkait masalah teknik vokal Bagaimana cara kita meluarkan suara Suara perut seperti apa gitu kan Cuma aku tidak akan bahas itu terlebih dahulu Aku ingin yang mendasarnya terlebih dahulu Itu yang ingin aku bahas pada kesempatan ini Yang dasar-dasarnya saja Jadi belum masuk ke teknik vokalnya Tapi yang dasarnya dulu Tapi kita akan contohkan terlebih dahulu Bagaimana suara Kang Acep ini Ya Entri apalkan ya Yang Nurun Nabi Yi Yang Tauseh waktu itu Pondok Nah Nurun Nabi Yi Alal Awalimi Asfara Nah boleh dicotohkan Nurun Nabi Yi Alal Awalimi Asfara Agar ada naikin dikit Nurun Nabi Yi Alal Awalimi Asfara Entri merasa gak suara yang berat? Berat Kayaknya gak bisa Ah gak bisa teriak puas tuh Ngerasa gak? Ngerasa Nah makanya kali ini aku ingin memberikan Bagaimana suara kita togar Plong gitu kan Biar gak ketahan gitu kan Karena memang Kalau suara ketahan itu gak enak kedengerannya Makanya aku selalu Apa sih ketika mengajarkan siswa-siswa aku Di SMP Dimanapun gitu kan Gak apa-apa Aku gak langsung ajarkan teknik vokalnya Tapi aku ajarkannya dulu Supaya suaranya lepas dulu Nah Cara yang aku lakukan Pada part pertama ini Yaitu dengan cerat Teriak terlebih dahulu Sebelum kita melakukan latihan vokal Seperti apa? Gini A E O Dilepaskan semuanya Jadi Seolah tidak ada tekanan dalam diri kita A A E U A I U Do Re Mi Baru langsung Nurun nabiyyi A I U Nurun nabiyyi Alal Awalim Asfara Jadi Kita berteriak terlebih dahulu Untuk melepaskan segala beban Dalam diri kita Supaya Gimana ya Aku lakukan Aku gimana ya Teorinya gimana ya Aku lakukan itu Tapi Kerasa gitu manfaatnya Jadi gak Sore itu gak ketahan Long Coba nanti sekarang praktikan Betul atau tidak Dia merasakan atau tidak Perbahannya Terliak aja Gak usah pedulikan siapapun Teriak A A I U Kurang I itu kurang Mesti kurang teriak Masih kurang Lepaskan aja A Terus A I U A Nah setelah teriak itu Langsung kita Latihan Apa yang mau kita latih Kalau misalnya kita latihan Tau C Yaudah Tau C aja Kalau misalnya kita azan Tau C aja Terserah Kalau selalu otan Ya selalu otan aja Karena kita sekarang Contohnya akan Tau C Jadi kita Tau C aja Jadi setelah teriak A I U Nurun Nabi Ya gitu ya Silahkan teriak sekencang-kencangnya Gak apa-apa A I U Nurun Nabi Alal Awali Mi Asfaro Sekali lagi teriak A I U Nurun Nabi Alal Awali Asfaro Napasnya pendek Gak apa-apa Sekali lagi Kita latih lagi Satu Dua Tiga Teriak A I U Nurun Nabi Alal Awali Asfaro Sekarang ada tanya Kita jujur-jujuran aja ya Kita gak Jangan supaya Radusta diantara kita Dan diantara subscriber lainnya Dan diantara sahabat-sahabat youtube semuanya Gak ada dusta Setelah melakukan terapi seperti itu Ada perubahan atau tidak? Ada Lebih enteng gak sih? Suaranya lebih enteng Lebih enteng ya Lebih relax gitu kan Nah itu Betul ini Betul Betul ya Aku Aku gak Gak ada settingan Atau gimana pun ya Ini semua gadakan Karena memang tadi itu Dia tuh kerja Baru pulang Dimana Ayo kita buat video Gak pake konsep Langsung aku terapkan pada Kesempatan ini Jadi begitu caranya Kalau misalkan kita Merasa berat Nurun Kayak gak keluar gitu suara Nah terapinya seperti itu Teriak A-I-U Nurun nabiyya alal awalimi asfara Begitu Coba sekali lagi A-I-U Nurun nabiyya alal awalimi asfara Aku dengarkan pun Udah ada Perubahan Jadi gak terlalu ketahan Nah Yang terpenting itu dulu aja Karena memang nanti kita Perlu juga nanti latihan Untuk Mengolah Suara Ya suara ini Suara ini Supaya lebih tinggi lagi Dan sekarang kan Terkendala Masih berat Juga Napasnya masih pendek juga Nah itu kan Step by step Kita bisa pelajari Yang terpenting Sekarang untuk membuat Suara kita tidak berat Tertahan Nah itu caranya Bagaimana berisik Itu berisik Banget soalnya Nah biasanya Aku kan selalu di kamar Atau gak Pakai bantal A-I-I Yang terpenting apa Supaya tidak berisik A-I-I-I Begitu Yang aku lakukan seperti itu Yang penting Kita Menemukan celahnya Oh begitu Supaya suara kita Klong Aku gak tau sih Teorinya seperti apa Cuma yang aku lakukan Seperti itu Harus teriak dulu, baru kita keluarkan Nah itu memang membuat suara kita jadi gak tertahan Kayak gimana ya Pokoknya dipahami ya sahabat-sahabat semuanya ya Jadi ketik, agar suara kita tidak berat Ya, tertahan, teriak dulu Sekencang-encangnya gak apa-apa Baru langsung latihan Apa itu terserah, mau azan, mau kiraat, mau merotal, terserah Yang terpenting suaranya, jangan sampai ketahan dulu aja Nanti terkait masalah tinggi itu nanti kita pelajari lagi di part 2-nya Oke sahabat-sahabat semuanya Itu saja mungkin ya Sekali lagi teriak, 1, 2, 3 A, I, U Nuru al-Nabiyy ala al-Awalim asbaru Fahabana asbaru rашadu Terima kasih telah menonton Jadi seperti itu saja sahabat-sahabat semuanya Mohon maaf kalau agak sedikit gila Ya karena memang Ya apa adanya aku seperti ini Tidak ada yang ditutupi Jadi terima kasih sahabat-sahabat semuanya sudah menonton video aku Dan semoga bermanfaat Silahkan berikan komentar terbaiknya Ya mau mulai us hingga apa-apa Ya cuma mudah-mudahan dari apa yang aku sampaikan ini Ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semuanya yang menonton video aku Dan Jangan lupa juga di like dan subscribe Jika memang merasa bermanfaat Atas kehadiran channel Ajis AG Terima kasih Oke Itu saja sahabat-sahabat semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bos berangkat Sudah sore maghrib Kita maghriban dulu Ya jadi begitu ya sahabat-sahabat Aku mah gak pernah Konsep-konsep apapun Kalau buat video Langsung ngomong Kalau udah terpikir dalam otak Langsung ngomong aja kita Betul tidak Oh iya terakhir Biar gak selek Salam santuy Salam sedups Apa? Sedups Apa coy? Sedups Bos Nanti Kita buat baju lagi Bos Oke sahabat Terima kasih Tchoo Tchoo Tchoo